Intro Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial programming dasar untuk game programmer bersama dengan saya, Suleyman Santoso Nah, di video kali ini teman-teman kita akan interupsi lagi, kita akan intermezzo lagi untuk membahas sesuatu yang lebih spesifik ke Godot dibandingkan kita membahas sesuatu yang umum begitu ya Jadi kalau teman-teman di video sebelumnya kita ngomongin soal apa itu function bagaimana cara menggunakan function itu konsep dasarnya teman-teman bisa gunakan di semua bahasa pemograman tapi kalau di sini kita ngomongin sesuatu yang lebih spesifik terhadap game programming spesifik terhadap Godot itu sendiri Jadi di dalam Godot itu sendiri teman-teman kita sudah punya beberapa function yang sudah built in jadi maksudnya sudah function yang sudah dibikinkan oleh Godot itu sendiri atau function yang sudah tersedia yang kita bisa gunakan yang bisa kita pakai Nah, kita sudah pakai beberapa function itu sebenarnya teman-teman salah satunya di sini adalah print kita bisa nge-print ini adalah sebuah perintah sebuah function yang kita panggil menggunakan kurung-kurung begini ya sama dengan seperti kemarin kita menggunakan tampil bilangan acak gitu kan ini kan sama panggilnya print ini, kita punya print style mangilnya itu sama dengan kita mangil tampil bilangan acak ya sama ya caranya ya itu berarti kita punya sebenarnya fungsi-fungsi yang tersedia di dalam Godot sendiri yang bisa kita gunakan nah tentunya teman-teman saya nggak bisa nge-list satu per satu machine yang sudah ada di dalam Godot di dalam video ini karena nggak akan beres begitu ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman di sini pengen tahu sebuah fungsi itu gunanya buat apa di dalam programming kita sebenarnya teman-teman bisa nge-klik di tulisan print ini dengan menggunakan tombol control dan klik gitu ya berubah jadi begini ya teman-teman ya kalau kita klik, kita akan melihat di sini sebenarnya si fungsinya itu apa di sini jadi Godot itu selain menyediakan fungsi yang sudah built-in, dia juga menyediakan dokumentasinya teman-teman jadi di sini kalau teman-teman lihat, ini ada dokumentasinya dia apa, kerjanya seperti apa, cara panggilnya seperti apa dan ada keterangan-keterangan yang lain juga gitu di sini oke ya nah itu kita ngomongin soal built-in function dan nanti ke depan-depan juga kita akan banyak menggunakan built-in-built-in function yang tersedia, teman-teman silahkan nanti bisa consult ke dokumentation bisa baca-baca dokumentasi untuk tahu gunanya fungsi ini buat apa ada apa aja parameternya, bagaimana cara memasukkan argumennya dan sebagainya nah tapi di sini teman-teman yang pengen kita bahas itu adalah fungsin-fungsin utama yang tersedia, yang bisa kita timpa teman-teman jadi sebuah game yang dibuat menggunakan Godot, misalkan seperti ini ya teman-teman itu adalah kombinasi dari beberapa banyak node jadi beberapa banyak elemen, beberapa banyak unsur pendukung, pembentuk gitu ya teman-teman jadi kita anggap node itu adalah sebuah user pembentuk nah setiap node ini teman-teman memiliki fungsin-fungsin sendiri sebenarnya miliki fungsin-fungsin sendiri, jadi kalau kita punya Vibus Container kita punya label, kita punya reach text label dan nanti kita punya sprite dan lain-lain semua node ini punya fungsin-fungsin dasar yang bisa kita tambahkan fungsionalnya jadi kita bisa tambahkan codingan kita sendiri ke dalam fungsin yang dia punya supaya menghasilkan perilaku tertentu gitu ya nah hari ini kita akan bahas adalah fungsin-fungsin yang dasar yang dimiliki oleh semua node apa aja itu? nah kita lihat aja di dokumentasinya ya jadi kalau kita lihat di dalam dokumentasi daripada Godot untuk node ini dokumentasi node di dalam Godot documentation ya kita bisa lihat dia punya beberapa metode disini metode-metode disini yang bisa kita pakai apa aja oke sih fungsin-fungsin yang kita bisa timpai itu adalah fungsin-fungsin yang ada tulisan virtual disini sebenarnya jadi kalau teman-teman disini ada misalkan disini ada add child ini bukan fungsin yang virtual jadi kita nggak bisa tambahkan coding kita sendiri tapi kalau kita punya fungsin yang virtual seperti ini berarti kita bisa menambahkan codingan kita sendiri disini di dalam sini gitu ya nah apa itu virtual nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di video-video mendatang begitu ya tapi untuk saat ini saya akan bahas dulu tentang beberapa fungsin yang ada disini dalam sebuah node mari kita bahasnya menggunakan diagram begitu ya teman-teman oke nah teman-teman disini saya punya sebuah diagram yang menyatakan fungsin-fungsin dasar yang terdapat dalam setiap node jadi kalau teman-teman lihat disini semua node itu di dalam Godot harus melewati dulu dua fungsin ini ketika masuk ke dalam game kita bilang dia enter tree ketika dia keluar dari game ketika dia dihapus misalkan musuhnya mati atau misalkan player kita menghilang gitu maka kita bilang itu exit tree kenapa ada tree nya disini pohon kan tree itu pohon kan pohon itu maksudnya gimana teman-teman jadi kalau teman-teman lihat di dalam Godot ini kan scene kita ini kan terdiri dari pada node-node yang bentuknya kayak pohon begitu ya jadi ini ada ini anggapannya itu kayak akarnya begitu nah disini ada pohonnya kemudian nanti ada ranting-ranting-ranting-ranting begitu kan teman-teman ya jadi kalau kita lihat ini ini adalah sebuah tree sebenarnya kita sebutkan sebagai sebuah tree pohon jadi ketika kita menambahkan satu buah sprite atau satu buah karakter musuh atau api atau apapun ke dalam game kita itu kita menambahkan dalam tree kita makanya kita sebutnya sebagai enter tree ketika node kita ini baik sprite kita hapus-kehapus gitu atau hancur atau hilang gitu ya maka kita akan sebutnya exit tree nah di tengah-tengah dari semua itu kita punya beberapa metode yang tersedia disini kita punya sebuah metode namanya ready yang kita sudah pakai sebenarnya function ready ini akan dipanggil kalau misalkan node kita sini sudah siap jadi kalau node kita ini sudah siap untuk melakukan coding menjalankan coding sudah semua resource-nya sudah ke-load gitu ya baik itu gambar, baik itu apapun maka kita panggil function ready makanya kenapa kita pasang kemarin codingan kita itu di dalam function ready karena function ready ini akan jalan pertama kali setelah function ready ini dijalankan begitu teman-teman ya maka kita akan masuk ke dalam sebuah yang kita sebut sebagai game loop jadi kalau kita kasih kotak yang saya kotakin ini adalah yang kita sebut sebagai sebuah game loop apa itu game loop? game loop itu ada sebuah function yang dipanggil berulang-ulang teman-teman makanya disebutnya loop kayak looping gitu ya kayaknya for dan while yang kita belajar sebelum-sebelumnya yaitu si function ini physics process, process, dan input ini nanti akan berulang-ulang dipanggilnya tergantung dari kita seperti apa ini input ini opsional by the way teman-teman ini baru dipanggil kalau misalkan ada input dari user misalkan mouse-nya gerak atau klik atau misalkan kita pakai keyboard gitu ya atau pakai joystick maka masuknya ke function input ini tapi kalau nggak ada input teman-teman maka yang akan dijalankan terus-menerus adalah dua buah function yaitu physics process dan process bedanya apa nanti kita ngomongin belakangan jadi kalau kita cobain di dalam function kita ini karena gd script 101 ini si note paling atas ini adalah sebuah node maka kita bisa punya di dalam sini function ready selain function ready kita juga bisa panggil sebenarnya tadi function-function yang lain salah satunya adalah function process nah kalau kita ketik disana teman-teman akan di auto correct sama godongnya sendiri jadi kita punya function process gitu ya kalau kita enter kita punya function process seperti ini function process ini punya sebuah parameter namanya delta nah delta ini kalau function yang sudah built-in daripada godongnya disini sudah dimasukkan nilainya delta ini adalah seberapa milisecond dari pemanggilan proses sebelumnya jadi gini proses ini function process ini kan kira-kira bilang tadi dipanggilnya berulang-ulang ya teman-teman setelah masuk proses dia akan ngulang dia akan ngulang dia akan ngulang terus menerus memanggil function process nah delta disini adalah selisih waktu dari pemanggilan proses yang pertama sampai proses yang kedua jadi kalau misalkan sekarang saya print ini proses kemudian kita tambahkan dengan str daripada delta jadi si delta-nya saya ubah jadi string ya teman-teman kita print ini proses plus str delta kita cobain ya kalau saya jalankan game kita kita bisa lihat di dalam sini di output sini kita punya ini proses kemudian kita punya milisecond dari proses sebelumnya ke proses yang kedua ini kadang-kadang berubah teman-teman kita bisa lihat ya kadang-kadang nilainya berubah tapi kurang lebih di sekitar segitu jadi kalau misalkan teman-teman pengen menambahkan sebuah codingan misalkan codingannya itu untuk musuhnya berjalan atau musuhnya mencari pemain kapan kita tambahkannya dimana kita tambahkan di dalam fungsin proses kenapa kita tambahkan dalam fungsin proses supaya musuhnya ini bisa terus menerus mencari pemain kalau kita butuh sebuah coding yang akan jalan terus menerus di dalam game kita kita akan taruh dia di dalam fungsin proses atau kita juga bisa panggil namanya fungsin fisik proses bedanya apa proses dengan fisik proses nah proses dan fisik proses ini bedanya itu adalah kalau fisik proses teman-teman dia punya dia akan mempertahankan si delta-nya ini stabil kalau kita lihat disini kita jalankan si delta-nya ini gak berubah ya teman-teman selalu 0,01667 kita mau ke atas bawah pun dia gak berubah terus dia akan tetap sama karena dia akan mempertahankan supaya delta-nya sama kenapa delta-nya sama itu nanti hubungannya sama kita menggunakan fisik di dalam game untuk saat ini kita gak bahas dulu ya teman-teman jadi kita punya dua buah fungsin disini yang akan berjalan terus menerus selama game berlangsung ya gitu ya teman-teman yang ada proses dan ada fisik proses selain itu kita juga punya tadi ada namanya fungsin untuk input yang gak opsional tadi ya fungsin input nah disini fungsin input ini teman-teman adalah punya parameternya adalah event nah event ini apa isinya nah kalau teman-teman pengen tau event ini isinya apa kita klik aja ke fungsin inputnya nah kita bisa lihat event ini tipenya adalah input event jadi input event ini nyatakan kita ngasih inputnya apa apakah menggunakan mouse apakah menggunakan keyboard apakah menggunakan joystick atau apapun yang lain jadi teman-teman kalau pengen tau input event itu seperti apa tinggal klik lagi aja teman-teman kita bisa lihat di input event ini ada apa aja sih sebenarnya oh ada is action ada is action press ada is action yang lain-lain gitu kan kita bisa punya macam-macam disini nah berarti kalau misalkan kita punya seperti ini input eventnya kita punya is action kan ya is action press gitu is action press maka kita bisa menghasilkan bolehan gitu ya jadi kita bisa balik lagi kesini dan kita bisa panggil disini if event is action press kemudian kita pasang misalkan UI left kalau misalkan saya jalankan disini kita tidak punya apa-apa kalau saya pecat tombol kiri kita akan punya kiri-kiri-kiri kiri-kiri jadi kita bisa pasang si input event ini input event ini untuk mengatasi misalkan keyboard control atau mouse control atau joystick control gitu ya teman-teman nah bedanya apa teman-teman kalau kita pasang if event seperti ini kita pasang si event if-nya disini atau kita pasang di dalam proses jadi kalau teman-teman cari tutorial di internet teman-teman akan menemukan banyak tutorial yang memasang si keyboardnya itu di dalam fisik proses gitu di dalam fisik proses atau di dalam proses gitu misalkan kita punya disini kita bisa panggil kayak begini if input titik is action press UI write misalkan kemudian kita bisa bilang print kanan nah bedanya apa teman-teman dengan kita memanggil si input ini disini dan kita memanggil si input ini disini bedanya teman-teman kalau misalkan kita punya funksion input ini funksion input ini gak selalu dipanggil sedangkan fisik proses ini selalu dipanggil jadi kalau misalkan ifnya ini jarang kena jarang terjadi jarang-jarang jarang-jarang kejadian begitu teman-teman lebih baik codingnya itu kita taruh di dalam funksion input tapi kalau misalkan si input ini kayak misalkan input gerakan kan selalu terjadi ya kayak atas bawah kiri kanan kita taruh aja di dalam fisik proses karena ini akan selalu dipanggil gak ada efeknya kalau kita taruh di bawah pun tetap bakal dipanggilnya terus-menerus gitu tapi kalau misalkan kita punya codingan yang jarang kepanggil gitu teman-teman dan kita pasang di dalam fisik proses atau di dalam proses akibatnya adalah si ifnya akan terus jalan dan kalau ifnya banyak teman-teman itu akan adalah efeknya gitu ke dalam game kita walaupun mungkin sedikit kalau cuma 1-2 if kan gak itu kerasa tapi kalau misalkan kita punya kayak 3.000 if atau 4.000 if misalkan amit-amit maka itu akan nanti mempengaruhi performa dari game kita kalau kita pasang dia di dalam fisik proses dibanding kita pasang dia di dalam input disini kayak gitu ya teman-teman ini terasa cukup untuk pengenalan tentang built-in function dan juga sebenarnya node life cycle di dalam Godot semoga bermanfaat kita ketemu lagi di video-video berikutnya terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya